Saya menyanyikan lalu kebangsaan Indonesia Rai. 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 Dibatang ikut Indonesia Menyelidikan Mars kemudian hukum deram Satukan langkah tinggalkan kira-kira Wujudkan bangsa yang sejahtera Membangun hukum menjadi wang lima Melindungi atasasi manusia Membangkan diri dari prestasi Pelayanan prima Wujudkan segenap hati pada Ibu berkiri Koparkan semangat baru negara Kerja keras Kerja cerdas Kerja ikhlas Ibu semboyan kita Tak kenal Tak kenal menyerang Itulah semangat kita Maju jaya untuk selamanya Kementerian hukum dan hak asasi manusia Maju jaya untuk selamanya Indonesia jadi bangsa belas dunia Kementerian hukum dan hak asasi manusia Maju jaya untuk selamanya Indonesia jadi bangsa belas dunia Hadirin disilakan duduk kembali Acara pemukaan pelatihan pasir dan tutorial Tahun anggaran 2023 dimulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya laporan penyelenggaraan pelatihan fasilitator dari tahun anggaran 2022 Oleh koordinator penyelenggaraan pusat pengembangan pelatihan teknis dan kepemimpinan Kepada Ibu Nur Ainur Fisir Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Shalom selamat pagi Om swastiastu Namun budaya salam kebajikan Yang terhormat dan kami banggakan Pimpinan tinggi media Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Yang kami hormati Bapak Kepala Pusat Pengembangan Kader ASN Dari Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Bapak Mariman Darto Yang kami hormati Wakil Direktur Politeknik Ilmu Masyarakatan Bapak Syahra Muska Dari Politeknik Imigrasi Atau yang mewakili Serta dekan-dekan Para Pejabat Koordinator Subkoordinator Serta Pelaksana dari DPSD Hukum dan Hak Dan yang kami cintai dan kami banggakan Seluruh peserta pelatihan Fasilitator Daring Kementerian Hukum dan Hak Kementerian Hukum dan Hak Tahun Anggaran 2023 Yang kami cintai dan kami banggakan Ungkapan syukur Senantiasa kita panjakan Bagaimana Allah SWT Tuhan yang mahal pengasih Lagi mahal penyayang Karena dengan izinnya jualan Sehingga pada hari yang berbahagia ini Kita masih diberikan Selampayan nikmat kesehatan Keselamatan dan kesempatan Untuk bersama-sama Mengikuti upacara Pembukaan pelatihan Fasilitator Daring Kementerian Hukum dan Hak Tahun Anggaran 2023 Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber dan Manusia Hukum dan Hak Yang kami hormati Ijinkan kami Pada kesempatan ini Untuk menyampaikan Laporan singkat Persiapan Pelaksanaan Pelatihan Fasilitator Daring A. Dasar Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala BPSD Hukum dan Hak Nomor SDM Garis Data 81.SM.02.03 Tahun 2023 Tahun 4 Desember 2023 Tentang Penetapan Penyelenggaraan Kurikulum Panitia Pencerama Tenaga Pengajar Pelatihan Fasilitator Daring Kementerian Hukum dan Hak Tahun Anggaran 2023 Surat Keputusan Kepala BPSD Hukum dan Hak Nomor SDM Garis Data 111.SM.01.03 Tahun 2023 Tanggal 8 Desember Tentang Penetapan Serta Pelatihan Fasilitator Daring Metode Klasikal Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Tahun Anggaran 2023 B. Tujuan Pelatihan Pelatihan Fasilitator Daring Dilaksanakan Untuk meningkatkan Kompetensi Pegawai Khususnya Menyusur materi pelatihan Serta materi promosi Dispansi Dan kegiatan Dalam YouTube Video C. Kurikulum Kurikulum Pelatihan Fasilitator Daring Terdiri dari 11 mata pelatihan Yaitu 1. Cerama Kerama Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Hukum dan Hak 3. JT 2. Membangun Persepsi Pelatihan Fasilitator Daring Berupa Overview Program Pelatihan Fasilitator Daring 1. JT 3. Cerama Overview Pengembangan Kompetensi Berbasis E-Learning 1. JT 4. Membangun Persepsi Pelatihan Fasilitator Daring Berupa Building Learning Komitmen Atau DLCI 2. JT 5. Teknik Presentasi Firmal dan Visual yang Efektif 5. JT 6. Teknik Penyusuran Skrip Video Pembelajaran 5. JT 7. Teknik Pembuatan Video Pembelajaran 5. JT 8. Pratih Pembuatan Video Pembelajaran 10. JT 9. Presentasi Video Pembelajaran Dan Pembimbingan Klinis 5. JT 10. Review Kebijakan Dan Tindak Lanjut Program Pelatihan 1. JT 11. Tindak Lanjut Pengembangan Kompetensi Wali Fasilitas Dari Kementerian Hukum Dengan 3. JT Dimana Seluruh Pelatihan Sebanyak 41 Jam Pembelajaran Dilaksanakan Selama 5 hari Pelatihan Yang dimulai 11 Desember 2023 Sampai Dengan 15 Desember 2023 D. Tenaga Pengajar Tenaga Pengajar Pada pelatihan Fasilitas Perdarin Ini adalah Kejabat Dari Lembaga Administrasi Negara Dan Pengantian Hukum Dan Ham Serta Widi Suara Dari Lembaga Administrasi Negara E. Peserta Pelatihan Jumlah Peserta Pelatihan Fasilitas Perdarin Adalah Sebanyak 30 Orang Yang Berasal Dari BPSDM Hukum Dan Ham Politeknik Ilmu Masyarakatan Politeknik Imigrasi Balai Dekat Hukum Dan Hukum Dan Hukum Jawa Tengah Dan BPSDM Pengembangan Pengembangan Sumber Dari Hukum Dan Asasi Manusia Berkenan Untuk Memilikan Sambutan Sekaligus Membuka Dengan Resmi Pelatihan Fasilitas Perdarin Metode Klasikal Jelengpungan Kementerian Hukum Dan Tahun Anjalan 2023 Wabillahi Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Santi 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 Om Depok 12 Desember 2023 Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis Dan Kepemimpinan Morina Harahat SHM Demikian Kami Baca Laporan Dari Pertiapan Penanggaraan Dari Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis Dan Kepemimpinan Terima kasih Penyembatan Tanda Kepada Perwakilan Peserta Bili Cahyadi Dari Politeknik Imigrasi Cecilia Mary Evelin Dari Malai Diklat Hubung Dan Ham Sulawesi Utara Di pembaharu Yang siap Meluangkan Waktu Dan Penagamu Tidikasi Iropasinya Tiada Henti Demi Mewujudkan Birokrasi Bersih Bersih Tulus Melayani Mencetan SDM Untuk Indonesia Maju Bersama TPSDM Bapak 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 dan Ibu Yang kami Hormati Marilah Kita Delaikan Kesama Sambutan Kepala Badan Pengembangan Sungai Dari Manusia Hukum Dan Asasi Malaysia Sekaligus Berbuka Dengan Resli Pelatihan Fasilitator Dari Tahun Anggara 2023 Kepada Yang Terhormat Bapak Iwan Berjalan Bisa Hukum Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Selamat pagi Salam Sejahtera Untuk kita Semua Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Yang Saya Hormati Sahabat Baru Saya Kepala Pusat Pengembangan Kader ASN Lembaga Administrasi Negara Ijin Menyakolah Dokter Mariman Dato Terima kasih Sudara Sama kami Di sini Yang Saya Hormati Yang Mewakili Penyelenggara Bumpa Aino Yang Saya Hormati Wakil Direktur Poltekin Bapak Dokter Sapri Alyuska Para Pejabat Administrator Dan Fasilitator Penyelenggaraan Pelatihan Yang Saya Cintai Dan Berhenti Puji Dan Syukur Tentu Marilah Kita Panjarkan Kehadirat Pawasan Kuat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Hari Ini Sekali Lagi Kita Bisa Kumpul Terutama Untuk Kami Yang Fasilitasi Kediatan Dalam Pembukaan Pelatihan Fasilitator Daring Tahun Anggaran 2023 Oke Bu Sekalian Beruntung Bagi Saya Lahir Di Tahun 60an Jadi The Old Generation Kalau Dalam Bahasa Sekarang Di Hubungkan Dengan Gen Saya Ini Gen Lai Kolonial Kolonial Agak Senyum Senyum Kenapa Hidup Ini Sudah Sangat Berat Hidup Ini Sudah Sangat Berat Sehingga Untuk Senyum Saya Agak Sudah Lupakan Lalu Kita Nikmati Yang Akan Terjadi Seminggu Kedepan Saya Ulangi Lagi Beruntung Buat Saya Lahir Di Tahun 60an Jadi Generasinya Mewakili Generasi J Generasi Yang Generasi Y Generasi Yang Dianggap Dianggap Sangat Lengkap Mewakili Seluruh Perubahan Yang Terjadi Pada Aspek Kehidupan Apapun Ada-Adeh Di sini Mungkin Tidak Mengalami Ketika Harus Menelepon Itu Harus Memuntar Di Encol Dan Itu Tersambungnya Bukan Dengan Nomor Tujuan Tapi Dengan Sentral Jadi Komunikasi Awal Kita Itu Dengan Sentral Jadi Begitu Terhubung Halo Telkom Pak Oan Ijin Disambungkan Dengan Nomor Telepon Sekian Kita Bisa Bayangkan Dia Ambil Jack Dia Colokin Ke Nomor Yang Mau Kita Tujuk Itu Jaman Itu Kemudian Dalam Perkembangannya Berubah Diputar Masih Dengan Nomor Tapi Diputar Ter 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 Gitu Kemudian Beralih Lagi Sekarang Sudah Digital Bahkan Sudah Smartphone Mau Ngapain Aja Lewat Gadget Lewat Android Itu Kita Sudah Bisa Melakukan Apapun Nah Kemudian Televisi Dulu Televisi Satu-satunya Itu Hanya TV RT Stasiun Yang Sekarang Sudah Hampir Dilupakan Pak TV RT Warnanya Putih Tan Putih Jadi Mau Film Apapun Ya Tetap Aja Warnanya Tampuni Sekarang Color Televisinya Sudah Ada Yang Layarnya Melengkung Sudah Flat Sudah Segala Macam Apa Lagi Yang Berubah Hampir Semua Aspek Kehidupan Kita Berubah Saya Mengalami Ketika Kantor Itu Baru Punya Satu Komputer Itu Jangankan Kita Menggunakan Dekat Saja Dekat Jangan Dekat Dekat Jangan Di Pegang Pegang Nanti Usap Sekarang Setiap Orang Punya Komputer Makanya Agak Terlambah Perkembangan Teknologi Informasi Di Kita Terutama Dalam Aspek Penggunaan Teknologi Karena Dulu Kita Malangin Pegang Keyboard Saja Jangan Nanti Usap Sekarang Mau Dipulah Bani Laptop Mau Dibikin Apa Dulu Membaca Pulu Lewat Mulai Dari Yang Hanya Tulisan Sampai Kemudian Ada Yang Dalam Bentuk Komik Tulisannya Sedikit Visualisasinya Lewat Gambar Kita Sambil Membaca Sambil Membayangkan Dan Melihat Gambar Sekarang Berubah Dan Ketujian Kalau Ini Kita Hubungkan Dengan Pembelajaran Maka Pembelajaran Hukum Berubah Kalau Dulu Cukup Baca Buku Atau Dipaksa Orang Baca Buku Suka Tidak Suka Menarik Atau Tidak Menarik Ya Itulah Yang Tersedia Tapi Dalam Perkembangannya Sekarang Kalau Itu Masih Dilakukan Di Era Sekarang Kita Bisa Beran Jamin Mungkin Keberhasilan Pelatihan Ini Hanya 30% Yang Bisa Kita Cangkat Dulu Fasilitator Paling Paling Mewah Betul Ada Overhead Bikin Slide-slide Dari Transparan Kemudian Ditayangkan Itu Rasanya Sudah Hemat Betul Waktu Tapi Sekarang Pakai Itu Para Pembelajar Sekarang Bila Bapak Kemana Aja Kok Dunia Sudah Seperti Ini Masih Pakai Media Pelatihan Pembelajaran Seperti Eranya Pak Sekarang Ini Katanya Sudah 4.0 Teknologi Informasi Itu Keniscahakan Teknologi Informasi Itu Keniscahakan Apalagi Sekarang Sudah Ada Artificial Intelligent Mau Bikin Apa Melalui Fasilitas Itu Mau Bikin Mahacarya Lukisan Tinggal Momo Saya Pengen Foto Pemandangan Atau Lukisan Laut Disana Ada Dua Pulau Terlihat Disini Ada Dua Ong Kelapa Ada Melayat Sedang Hitungannya Mungkin Sudah Jadi Bahkan Kemarin Saya Pernah Ngobrol Dengan Frau Adriana 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 Melianus Melian Di Ui Itu Ada Orang Bimbingan Desertasi Di Fasilitasnya Artificial Intelligent Jadi Jangan-jangan Kedepan Dosen Pembimbing Itu Artificial Intelligent Karena Disana Sudah Tersedih Lalu Ilustrasi Ini Saya Sampaikan Untuk Membawa Kita Ke Alam Pikiran Kekondisi Kekinian Bagaimana Kita Menyiapkan Bahan-Bahan Pelatihan Bagaimana Kita Menyiapkan Diri Dengan Kompetensi Menyusun Seluruh Fasilitasi Pelatihan Melalui Media Virtua BPSDM Ini Ini Yang Lampak Tapi BPSDM Ini Ada Yang Di Alam Virtua Rumah Belajar Cinta Itu BPSDM Di Dunia Virtua BPSDM Perhatian Sudah Melalui Elektron Dipasilitasi Oleh Jaringan Nah Ini Bapak Ibu Saya Mau Kasih Ini Belum Semua Orang Paham Dengan Istilah Luring Dan Daring Jadi Kalau Mau Bilang Daring Tolong Disampaikan Dulu Dalam Jaringan Luring Itu Di Luar Jaringan Jadi Jangan Kita Terlalu Percaya Diri Bahwa Semua Orang Sudah Memahami Istilah Istilah Seperti Itu Jadi Semua Sudah Lewat Alam Tid Maka Pasti Atur Pelatihan Harus Memiliki Kemampuan Tapi Kalau Lari Wajahnya Pak Ini Hampir Semua Konten Kreator Semua Orang Yang Sudah Biasa Bikin Video Pasti Punya TikTok Ya Pasti Semua Sudah Biasa Disitu Nah Ini Kemampuan Kemampuan Yang Seperti Itu Maka Kita Bawa Ke Area Area Akademis Ke Area Area Normatif Kalau Kemarin Kita Mengoperasikan TikTok Dan lain Sebagainya Itu Otodita Nah Sekarang Dengan Mimina Antara Lain Beliau Ini Yang Menyampaikan Banyak Hal Kepada Kita Jadi Pelatihan Ini Seperti Yang Disampaikan Oleh Bu Aiman Tadi Bertujuan Membekali Bapak Ibu Dengan Kompetensi Kita Ini Sering Sering Lebih Dulu Bisa Praktiknya Ketimbang Paham Aturannya Atau Normanya Atau Teorinya Karena Prinsip Pendidikan Orang Dewasa Katanya Kan Learning By Jadi Kemampuan Kemampuan Yang Sekarang Benarnya Sudah Dibiliti Mari Kita Tingkatkan Dengan Memahami Teorinya Dengan Memahami Metodenya Dengan Memahami Normanya Sehingga Kedepan Pelatihan Ini Menjadi Hal Yang Menarik Kembali Ke zaman Kami Dulu Cuma Baca Buku Kalau Sekarang Baca Buku Sudah Ditinggal Dan Buku Sudah Disajikan Melalui Media Elektron E-library Itu Dimana Kemudian Terakhir Saya ingin Sampaikan Juga Bahwa Metode Pelatihan Pun Berkembang Metode Pelatihan Pun Berkembang Kalau Dulu Orang Dianggap Pelatihan Kalau Diselenggarakan Tatap Muka Sekarang Para Nigma Itu Sudah Tidak Boleh Lagi Kita Anuh Bahwa Salah Satu Metode Pelatihan Adalah Tatap Muka Benar Tetapi Kalau Dibilang Bahwa Satu-satunya Metode Pelatihan Yang Paling Efektif Adalah Melalui Tatap Muka Sekarang Sudah Harus Kita Lepaskan Perubahan Itu Mulai Dari Mana Membekali Para Fasilitator Itu Dengan Kemampuan Kemampuan Menyiapkan Segala Sesuatu Dalam Rangka Memfasilitasi Pelatihan Kalau Maluku Maluku Punya Di Bitung Sulawesi Utara Kemudian Untuk Memfasilitasi Jawa Dan Kalimantan Itu Di Semarang Dan Untuk Wilayah Sumater Itu Di Batam Kekulauan Kemudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Padahal Oh Santi 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 Hadirin yang berbahagia Dengan telah dibukanya kegiatan ini secara resmi Maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan Pelatihan Fasilitator dalam jaringan tahun anggaran 2023 Atas kehatian dan kehadiran Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih Wilayah Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hukum dan khansi dari semua Korupsi dan perbuatan tercelah Berlombang untuk sumbangkan prestasi Santunglah sikap menjadi jati diri Disiplin melangkah Untuk selalu menjaga sinergi